Intro Hai semuanya Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi di channel Dapur Mini A dan Air Family Terima kasih aku ucapkan buat teman-teman yang sudah klik video ini Semoga videonya bermanfaat Dan dapat memberikan sedikit inspirasi buat teman-teman semuanya Oke teman-teman di video kali ini Aku mau review tentang apa ya Tentang gerbang Hello Kitty yang ada di dapur aku Dan juga ambalan-ambalan ala-ala dapur mini ya Jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana video selanjutnya Jangan kemana-mana Tonton terus videonya sampai selesai Nah ini dia teman-teman Ini adalah gerbang Hello Kitty dari arah ruang makan aku menuju ke dapurku ya Jadi itu gerbangnya berbentuk kepala Hello Kitty seperti ini Ini itu terbuat dari triplek aja teman-teman Ini karya pak suami ya Jadi untuk buat kayak gini tuh gak keluar biaya mahal Hanya bermodalkan triplek sudah bisa jadi seperti ini Kita lihat ya Nah jadi untuk bagian atas itu Untuk membuatnya tuh harus ada polanya gitu ya Sayang banget karena waktu membuat kayak gini tuh Aku belum punya channel Youtube Jadi itu gak ada video-video kayak gini Nah makanya sekarang aku cuman mereview aja Siapa tau teman-teman tuh pengen buat kayak gini Dan yang murah meriah aja gitu lah teman-teman Jadi ini videonya semoga bermanfaat ya Buat teman-teman semua Nah jadi pertama-tama itu buat polanya ya Nah dan bagian bawah tuh seperti ini Jadi untuk ini Ini tuh sebenarnya triplek ya Tapi mungkin kalau keliatan di kamera itu gak nampak tripleknya gitu Kayak beton Aku tuh pengen kayak gini Cuman kalau kita mesen atau nyuruh orang buat itu kan mahal banget Untuk pake kayu yang bagus gitu ya Jadi diakalin sama pak suami aja buat pake triplek Nah seperti ini Jadi ini sisi dari bagian luarnya ya Atau dari arah ruang makan aku Nah seperti ini Dan kalau kita lihat dari arah dapur Nah kalau dari arah dapur ini juga triplek Nah seperti ini Ada penahan di bagian dalam sini Supaya tripleknya itu tidak roboh gitu pada saat orang bersandar Atau lalu lalang kayak gitu tersentuh Nah ini dia Dan bagian dalamnya itu sebenarnya pak suami tuh hanya Menggunakan sisa-sisa potongan kayak gitu Lalu di Paku ya Disatukan menggunakan paku gitu teman-teman Nah seperti itu Nah dan di bagian bawah Seperti ini Jadi walaupun kita bersandar atau duduk-duduk disini itu gak akan patah ya Sekarang kita masuk ke dapur kecilku Yang disini ada Ambalan-ambalan ajaib aku ya Ini tuh sering banget ditanyakan di kolom komentar Tentang ambalan-ambalan ini Nah pada kesempatan ini Aku mau review juga sekalian tentang ambalan-ambalan ini Jadi buat teman-teman sekalian Ambalan yang ada di dapur aku ini Ini bukan aku beli ya teman-teman Mungkin yang sebagian sudah pada tahu Jadi ini tuh adalah hasil karya dari pak suami juga Ini suamiku yang buat sesuai dengan permintaan aku ya Jadi untuk ukuran-ukurannya itu aku yang nentuin Pak suami tinggal ngerjain aja Nah jadi seperti ini Aslinya itu kalau teman-teman tahu Ini ada papan ya Untuk papannya itu Disini dibuat 4 susun atau 4 rak kayak gini Nah dan untuk bagian bawah atau penahannya itu Hanya menggunakan siku-siku kayak gini aja Nah Yang buat dia kelihatan beda itu Sebenarnya bagian sini teman-teman Bagian samping ini Nah ini adalah triplek juga Jadi pak suami itu buat Supaya tidak nampak itu seperti papan Yang cuma sekedar ditopang aja kayak gitu Atau dipajang aja ya Jadi ada bagian sisi yang tertutup kayak gini Sehingga itu tampak seperti satu rak yang utuh gitu Dari atas sampai bawah Padahal aslinya itu terpisah ya Jadi buatnya itu terpisah bagian atas itu sendiri Lalu yang kedua dan selanjutnya Hanya triplek ini aja yang membuat dia nampak seperti satu gitu teman-teman Dan untuk ukurannya Kalau rak yang paling bawah ini Ini tuh panjang kayunya itu 100 cm ya teman-teman Dan tingginya dari bawah ke atas ini 30 cm Aku minta kayak gitu Karena aku dulu tuh ngukur toples coki-coki ya Jadi untuk naruh toples coki-coki disini makanya tuh tingginya seperti itu Dan untuk lebarnya itu hanya 12,5 cm aja Jadi satu papan tuh dibagi dua lagi ya Seperti ini lebarnya Nah cuman kayak gitu Nah untuk lebar papan yang di rak kedua sama yang bawah ini sama Sama-sama 12,5 cm Dan untuk panjangnya yang bagian atas ini agak panjang Ini panjangnya 110 cm Kenapa di bagian sini nggak diratakan Karena waktu itu aku naruh rak piring yang tinggi ya Segini Jadi muat gitu Udah pas ukurannya disitu Cuman rak piringnya itu aku simpen lagi Karena rak piringnya tuh berwarna biru Begitu ceritanya teman-teman Nah lalu untuk tingginya ini Ini tingginya 20 cm ya Karena aku ngukur toples ini loh teman-teman Ini aku ngukur toples-toples kayak gini Jadi udah pas aja disitu Nggak usah lebih Dan nggak boleh kurang ukurannya Seperti itu Tapi ini mau diganti dengan yang seperti ini Semuanya insya Allah ya Lanjut di bagian atas Untuk rak ketiga Itu panjangnya sama rak keempat ya Rak ketiga sama rak keempat itu panjangnya 135 cm Dia mentok di sudut dapur ini ya Sampai kesini Itu panjangnya 135 cm Dan tingginya 30 cm Udah dari dulu memang aku tempatin Ini toples-toples sisa kue kongguan ya teman-teman Yang bulat itu Dan isinya itu berbagai aneka tepung Sama stok-stok gula yang aku punya di rumah Dan di bagian atas Aku simpen to oven jadul Sama beberapa perlengkapan Yang memang jarang aku pakai Seperti itu Dan untuk lebarnya Untuk papan rak ketiga sama rak keempat itu Lebarnya 15 cm ya teman-teman Nah jadi kalau penampakannya dari arah sini Itu tidak nampak sekali Kalau ada papan aja ya Jadi nampak seperti satu lemari utuh gitu ya teman-teman Cuman lemarinya nggak berpintu Seperti itu Dan kemudian di bagian sisi sebelah kanan Nah sisi sebelah kanan seperti ini Di sini juga sama Aku minta dibuatkan 4 rak juga Rak susun Dengan ukuran itu Kalau yang paling atas itu Panjangnya 150 cm ya Karena mentok dari sudut Dapur Sampai ke Batas pintu ini Nah jadi ukuran panjangnya itu Untuk rak atas sama yang Bawah itu 150 cm Sedangkan kalau rak yang kedua Dan ketiga Tiga dan empat maaf ya Untuk rak ketiga dan keempat Itu tuh hanya Berukuran 110 cm Teman-teman Dengan lebar Papannya 12,5 cm Kalau yang atas itu 30 15 cm ya Nah dan untuk bagian atas Memang sudah di Atur untuk menempatkan Topless-topless ya Dan itu adalah Topless-topless kaca Untuk ngisi kue-kue kering Jadi seperti itu Jadi itu toplessnya Walaupun banyak isinya Karena biasanya itu Banyak kalau pas mau lebaran ya Itu nggak Akan jatuh ya teman-teman Jadi tetap kokoh gitu Pakunya itu Karena kalau dipaku juga kan Di bagian sini juga Harus ada paku ya Tidak boleh Pokoknya di setiap lubang Nah ini yang dipakai Bukan paku Tapi Kayak baut gitu Teman-teman Untuk menahan ini Supaya nggak geser-geser Gitu teman-teman Nah dan Disini juga Yang bikin cantik Menurut aku sih Sebenarnya ini ya Nah ini tuh Ide dari pak suami aja Supaya nggak nampak Papan aslinya Kayak gitu loh teman-teman Nah jadi ini triplek Hanya triplek Sisa-sisa gitu Yang Sisaan dari buat Gerbang helok itu Dipasang kayak gitu Dan di bagian sini juga Nah ini nggak dicet ya Nah ini juga triplek Jadi Kalau Yang hanya melihat Sekilas aja itu Kayak satu lemari utuh Yang digantung gitu ya Padahal aslinya itu Adalah ambalan aja Dari papan yang Biasa aja gitu Seperti ini Dari samping juga sama ya Dibuat kayak gini Nah aku shoot dari jauh Biar bisa kelihatan Nah dan kemudian Di bagian depan Dapur aku Atau di atas kompor Kayak gini Nah ini juga ada Dua ambalan Pendek sih sebenarnya Untuk ukurannya itu Cuman 70 cm aja Panjangnya Dan Lebar papannya itu Cuman 12,5 cm Seperti itu Ini aku buat Seperti ini Karena nggak ada Namanya kitchen set ya Kalau kitchen set itu Kan mahal Jadi aku Daripada ngeluarin Budget yang mahal-mahal Mending buat Kayak gini aja Udah alhamdulillah Dan tinggal kita Pintar-pintar Dalam menatanya saja Nah Di sini juga Ini kenapa Nggak dilanjutin Kesana Karena ini Biar ada Tempat untuk Bisa memanfaatkan Menata barang-barang Yang agak tinggi Gitu ya Seperti ini Makanya untuk Papan nomor 3 dan 4 Itu hanya 110 aja Kayak gitu Panjangnya Jadi kalau yang Tanya-tanya itu Ambalannya Beli atau Memang udah jadi Kayak gitu Ini aslinya Papan ya Jadi papan Satu-satu Tapi dibuat Sebagus mungkin Menurut aku Udah bagus banget Terserah aku ya Rumah-rumah aku juga Bercanda Teman-teman Jadi Terserah Kalau orang mau bilang Rame banget Dapur aku Itu terserah mereka Yang penting Aku sudah Berusaha untuk Menata semuanya Sesuai dengan Apa yang Aku inginkan Dan Aku tuh Memang sudah Pengen punya Seperti ini Jadi Alhamdulillah Pak suami Ngerestui Dan selalu Dibantuin Kayak gini Dan ini tuh Sudah Masuk tahun Kedua ya Teman-teman Udah Dapur ini Sudah masuk Tahun kedua Dan Ambalan-ambalannya Juga Sama Dan Kayunya tuh Masih kuat Belum ada Serbuk-serbuk Gitu yang Berjatuhan Dari papan-papannya Jadi Buat teman-teman Yang pengen punya Kayak gini juga Kalau gak bisa Buat sendiri Bisa dipesan Di Tempat-tempat Jual-jual Kayu Kayak gitu Kan tinggal Beli yang Besinya Aja ya Nah Seperti ini Besi-besi Kayak gini Nah Ini banyak Dijual Di tempat Toko bangunan Gitu ya Dan murah Murah banget Juga Kayaknya Jadi Tinggal Dipasang Aja Nah Jadi dirancang Sendiri Sesuai Dengan Keadaan Atau Situasi Yang ada Di dapur Teman-teman Semuanya Oke Sekian Video dari saya Semoga Video kali ini Dapat Menginspirasi Buat teman-teman Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax